Tidak ada satupun manusia yang bersedia untuk disebut budak dunia. Tidak ada satupun di antara kita yang merasa bangga disebut pecinta harta. Baik, itu artinya kita sepakat. Status budak dunia atau pecinta harta adalah label yang buruk bagi kita. Sehingga kita mengupayakan pembelaan diri ketika ada orang yang menyebut kita dengan label itu. Akan tetapi tidak salah. Ketika Anda merenungkan beberapa karakter yang itu merupakan ciri pecinta dunia. Barangkali salah satu dari sekian karakter itu ada pada diri saya dan Anda. Anda selalu berpikir setiap waktu bagaimana caranya agar harta Anda semakin bertambah. Anda merasa sangat bahagia ketika Anda berhasil menggapai cita-cita dunia. Anda sangat ambisi dalam mengejar karir Anda. Anda merasa sangat tertantang ketika ada teman atau tetangga yang lebih sukses secara materi. Anda selalu membayangkan bagaimana rasanya jadi orang kaya atau lebih kaya. Anda merasa tertekan manakala Anda gagal meraih apa yang Anda inginkan. Anda merasa sangat sedih dan menyesal ketika ada salah satu harta Anda yang hilang. Anda merencanakan kehidupan hingga terlalu jauh ke depan. Anda lebih pusing memikirkan pekerjaan daripada memikirkan tumpukan dosa yang terus bertambah. Anda tidak merasa bersalah saat melakukan dosa kecil. Bahkan Anda ingin anak Anda sukses dari sisi materi dan dunia dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi Anda di usia tua. Anda juga menilai orang lain berdasarkan status sosial dan dunianya. Dalam masalah ibadah, Anda tidak bersiap-siap saat waktu sholat akan tiba. Anda melalui hari ini tanpa sedikitpun membuka lembaran Al-Quran. Karena Anda terlalu sibuk. Kajian Islam bagi Anda hanyalah aktivitas pengisi waktu luang. Di tengah kesibukan karir Anda, Anda selalu ingin menjadi pusat perhatian banyak orang. Anda sangat perhatian dengan omongan orang lain tentang diri Anda. Anda terlalu sibuk memikirkan bagaimana bisa memiliki tubuh yang ideal. Anda lebih khusyuk ketika berdoa meminta dunia daripada berdoa meminta surga. Anda jejali doa Anda untuk meminta kesejahteraan dunia daripada kesejahteraan akhirat. Anda lalui hari ini tanpa sedikitpun memikirkan kematian. Karena memang dunia ujian bagi kita. Nabi SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu umati al-mahat. Setiap umat memiliki ujian. Dan ujian bagi umatku adalah harita.